Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Kenapa kok berangkas itu berat Bagus mana berangkas yang berat dengan berangkas yang ringan Dan mungkin juga Anda pernah lihat Berangkas yang mempunyai roda itu sebetulnya Hal yang positif atau hal yang negatif Kita akan bahas di video kali ini Oke langsung saja Pertanyaan yang pertama yang sering muncul adalah Kenapa sih kok berangkas itu berat Dan sebenarnya bagus mana berangkas yang berat dengan berangkas yang ringan Karena ada juga orang yang mencari berangkas yang ringan yang bisa dipindah-pindah Kenapa sih berangkas itu berat Yang pertama berangkas itu berat Karena sebenarnya terbuat dari beberapa lapisan Ada lapisan besi Kemudian di dalamnya ada lapisan khusus cor yang digunakan Sebagai penahan atau isolator Sehingga ketika ada kebakaran Isi yang ada di dalam berangkas tersebut Tidak ikut terbakar atau gosong Nah sebenarnya Semakin tebal lapisan ini Akan semakin bagus untuk sebuah berangkas Jadi berangkas tersebut akan relatif lebih aman Jika lapisan ini lebih tebal Nah lapisan ini juga lah yang mengamankan berangkas Anda Dari pembobolan Jadi ketika ada orang yang berusaha membobol Lapisan ini akan melindungi berangkas Anda dari pembobolan tersebut Jadi semakin tebal dan semakin keras Akan semakin aman pula berangkas Anda Nah biasanya apabila berangkas ini semakin tebal Itu pasti akan lebih berat Nah itulah mengapa ada berangkas yang ringan dan ada berangkas yang berat Meskipun ukurannya kurang lebih hampir sama Dan biasanya hal ini juga berpengaruh terhadap harga Jadi biasanya berangkas yang lebih berat akan memiliki harga yang lebih mahal Dibandingkan dengan berangkas yang memiliki berat relatif ringan Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Bagus mana sih berangkas yang berat dan berangkas yang ringan Nah ini kembali lagi terhadap keperluan Anda Jika Anda membutuhkan sebuah berangkas yang tidak untuk dipindah-pindah Dalam waktu yang singkat Jadi dalam waktu lama Anda akan menempatkannya dalam satu tempat Menurut saya Anda lebih cocok untuk membeli sebuah berangkas yang berat Karena berangkas yang berat itu juga akan membuat pencuri atau maling kesulitan untuk memindahkan berangkas tersebut Pencuri atau maling tidak dapat dengan mudah membongkar berangkas Anda Sehingga berangkas Anda lebih aman untuk menyimpan barang yang ada di dalam berangkas tersebut Tapi buat Anda yang misal sering pindah rumah Atau tidak berada di satu tempat dalam waktu yang lama Ya berangkas yang ringan atau bahkan berangkas yang memiliki roda itu Lebih, mungkin lebih cocok untuk Anda Walaupun sebenarnya dari sisi keamanan Berangkas yang beroda itu, yang seperti ini Itu sebenarnya, kalau saya bilang kurang begitu aman Karena berangkas yang memiliki roda Pastilah biasanya mudah untuk dipindah-pindah Dan didorong oleh maling Jadi sebenarnya berangkas seperti ini Kurang begitu cocok jika Anda isi dengan barang-barang yang cukup berharga Karena berangkas ini gampang dipindah Sehingga gampang diangkat oleh maling Seperti itu Jadi dari sisi keamanannya Sebenarnya berangkas ini menurut saya kurang aman Karena mudah digeser-geser Beda cerita dengan berangkas yang lebih berat Yang tidak memiliki roda Memang berangkas ini tidak mudah untuk digeser Tapi dari sisi keamanannya berangkas yang memiliki bentuk seperti ini Dan tidak memiliki roda itu Relatif lebih aman Jadi sudah tahu kenapa Anda harus memiliki berangkas yang berat Dan tidak mudah untuk dipindah-pindah Keputusannya saya kembalikan lagi kepada Anda Anda butuh yang seperti apa Jika Anda memang Nantinya masih akan berpindah-pindah Ya silahkan Anda membeli yang memiliki roda Atau yang lebih ringan Tapi saran saya Jika Anda ke depannya tidak akan berpindah-pindah lagi Rumah Anda tetap di situ Ya saya sih lebih menyarankan Anda membeli berangkas yang lebih aman Lebih berat Karena itu akan Menyusahkan Apabila nanti ada maling yang ingin Membobol berangkas Anda Oke sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Subscribe channel Mr. Kunci Dan like video ini Terima kasih sudah menonton